Gereja mau ikut serta dalam prakarsa-prakarsa Pemberdayaan masyarakat agar rumput Seperti gerakan pelestarian lingkungan Pertanian organik Pengembangan ekonomi kerakyatan Misalnya melalui kredit union Boleh karena itu saya ingin menawarkan satu kerangka berpikir Moga-moga dapat menjadi dorongan yang lebih kuat Untuk terus merawat dan mengembangkan yang namanya kredit union Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Lagi apalagi dipertanyakan Lalu yang kedua adalah buku sangat kecil Ini adalah nota pastoral konferensi wali gereja Indonesia Satu ada banyak yang seperti ini Dan sejauh saya ingat saya masuk di dalam konferensi wali gereja Indonesia Sejak tahun 97 Biasanya di dalam nota pastoral atau pesan gembala Ini dibuat suatu analisa sosial itu Situasi masyarakat kita seperti apa Situasi seperti itu dilihat dari segi iman seperti apa Lalu pada langkah berikutnya adalah tindakan konkret Di dalam situasi seperti itu yang dibaca dengan kacamata iman Saya tidak mengatakan kacamata agama, iman dan agama itu berbeda Dilihat dari kacamata iman Lalu kalau keadaannya seperti itu Pertanyaannya adalah apa yang harus dibuat Di dalam situasi seperti itu Agar kehidupan manusia ini menjadi semakin manusia pun Nah yang mau saya katakan adalah banyak nota pastoral seperti ini Yang ketika sampai pada langkah konkret Itu menyebut kredit unit Ini salah satunya yang saya bawa Salah duanya ada di rumah banyak, salah tiga, salah empat banyak Saya bacakan misalnya ini Gereja mau ikut serta Dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan masyarakat Angkar rumput Seperti gerakan pelestarian lingkungan Pertanian organik Pengembangan ekonomi kerakyatan Misalnya melalui kredit unit Jadi rasa-rasanya sudah sangat jelas Kalau ditanyakan sikap gereja seperti apa Ya seperti itu, pendukung Tadi di dalam ruang transit Saya mendengar bahwa ada romo yang mengatakan Bahwa kredit union itu tidak bagus Saya katakan Sudah didoakan saja sambil berpuasa Supaya dia bertombak Tidak usah yang lain-lain Karena ini sikap resmi dari konferensi wali gereja Indonesia Jadi kalau ada yang tidak merasa wajib Tidak merasa terdorong Untuk mendukung dan mengembangkan kredit union Ya selalu ada di mana-mana Nah sekarang Karena sikap gereja sudah jelas Maka pada kesempatan ini Saya ingin membagikan satu gagasan Yaitu berkaitan dengan yang disebut oleh Bapak moderator Saya dengar satu kata mengenai ajaran sosial gereja Karena bagi saya Kredit union adalah Wujud nyata Dari salah satu Bukan ya Secara keseluruhan ajaran sosial gereja itu Ajaran sosial gereja itu Dikritik tajam oleh ahli-ahli moral katuling sendiri Ajarannya bagus Tetapi tidak dilaksanakan katanya Karena Ahli moral katuling itu Tidak kenal dengan kredit union di Indonesia Karena kalau Kalau dia kenal dengan kredit union di Indonesia Pasti tidak mengatakan seperti itu Oleh karena itu saya ingin menawarkan satu kerangka berpikir Moga-moga dapat menjadi dorongan yang lebih kuat Untuk terus merawat dan mengembangkan yang namanya kredit union itu Saya mulai dengan ajaran sosial gereja Pendek saja Kalau mau melihat ajaran sosial gereja itu bukunya tebalnya begini Dan bahasanya sulit Bahkan kalau tidak bisa tidur Membaca itu pasti langsung tidur Saya ingin menyampaikan secara singkat saja Yang penting-penting Kita semua tahu di dalam sejarah Pada tahun 1769 Itu ditemukan mesin uang Mulailah era industri Mulai Karena sebelumnya adalah masa zaman pertanian Dengan ditemukannya mesin uang Mulailah era industri Industri itu berkembang di kota-kota Orang-orang desa di Eropa pada waktu itu Yang mendengar mengenai hal itu berbondong-bondong ke kota Urbanisasi mulai Sistem ekonomi berubah Sistem ekonomi masyarakat pertanian pasti berbeda Dibagikan dengan sistem ekonomi masyarakat industri Dan ketika industri berkembang Sekularisasi istilah itu juga tumbuh Maksud saya begini Yang namanya sekularisasi itu Manusia semakin sadar akan kemampuannya Menciptakan mesin uang Sekarang menciptakan segala mesin Akibatnya apa Masyarakat yang dulu sangat percaya kepada Tuhan Tuhan menganugerahkan hujan Misalnya Dan sekarang bisa buat hujan sendiri Untuk apa percaya kepada Tuhan Itulah yang namanya sekularisasi Jadi industrialisasi akibatnya antara lain itu Urbanisasi sistem ekonomi yang berubah Dan sekularisasi Masalah-masalah sosial muncul Ketika mulai pabrik-pabrik besar Maka ada banyak guru Pekerja Nah pekerja sudah ada aturannya atau belum Pada awal-awal belum Pekerjanya 3-8 jam, 14 jam Yang pekerja bukan hanya orang-orang dewasa Tetapi anak-anak Inilah situasi baru Yang menggoncang masyarakat Eropa pada waktu itu Karena industrialisasi Nah karena banyak Karena salah satu akibat Dari industrialisasi adalah Keluarga yang susah Anak-anak yang terlantar Ditinggal orang tuanya pergi Menjadi guru pabrik Mulailah macam-macam Masalah keluarga Masalah sosial muncul Kalau melihat di dalam sejarah gereja katoli Pada zaman inilah muncul Tarekat-tarekat religius Suster-suster yang paling banyak Karena apa? Karena Para pendiri tarikat itu Tergerak hatinya Ini kok masyarakatnya jadi seperti ini Banyak anak terlantar Banyak perempuan-perempuan yang Tidak dihargai lagi Dan sebagainya Itu akibat Masalah sosial Akibat industrialisasi Maka banyak tarikat religius muncul Perhatianya pada korban-korban Korban-korban industrialisasi itu Masih terus sampai sekarang Orang terlantar dan sebagainya Sementara itu gereja pada awal Itu belum sadar bahwa ini adalah perubahan sosial Yang tidak cukup ditanggapi dengan tindakan-tindakan karita Tidak cukup Baru sangat kemudian Muncullah kesadaran baru di dalam gereja katoli Ini bukan masalah yang cukup ditanggapi dengan belas kasihan Tindakan-tindakan karita Ini adalah masalah sosial Yang kompleks Yang harus dihadapi dengan segala macam cara yang tersedia Mulailah yang namanya Ajaran sosial gereja Nah ajaran sosial gereja yang pertama Itu muncul pada tahun 1891 Namanya rerum novarum Bahasa latin itu artinya Hal-hal baru Hal-hal baru itu dari mana? Ya dari industrialisasi itu Nah pada waktu itu Belum sekompleks sekarang Masalah sosial itu Masalahnya masih sederhana Yaitu yang berkaitan dengan Pemilik pabrik Dan pekerja-pekerja pabrik Tambang misalnya Masalahnya pasti di sekitar itu Maka ajaran sosial gereja yang pertama Menanggapi masalah itu Dalam ajaran Jadi misalnya Ketika industrialisasi itu berkembang Muncullah yang namanya Kesenjangan Antara pemilik pabrik Dan guru Sampai sekarang juga masih ada itu Tetapi pada orang itu Itulah yang paling penting Pemerasan terhadap kaum guru Kaum guru itu Hanya dianggap sebagai Salah satu Unsur di dalam produksi Ada mesin Ada bahan Ada manusia Salah satu Unsur saja Belum sampai dihormati Markabat manusianya Masalahnya ada di situ Nah Sekedar sebagai Tanda kurung Sebagai selingan Pada tahun Awal abad 20 Ajaran sosial gereja ini Sudah sampai ke Indonesia Tepatnya di Kabupaten Bantul Kalau tahu Daerah istimewa Yogyakarta Bagian celahkan Pada waktu itu Seorang Belanda Namanya Tuan Smutzer Mempunyai pabrik gula Yang tidak Tidak merupakan bagian Dari VOC Tetapi pabrik gula swasta Nah dengan pikiran Relu-Ruvaru Ajaran sosial gereja ini Istimewanya Di pabrik Yang dimiliki oleh Tuan Smutzer itu Karyawan-karyawannya Diberi Saham Sudah zaman itu Ini ceritanya Ilang di dalam sejarah Sudah sampai ke Indonesia Oleh karena itu Menurut saya Yang namanya Ajaran sosial gereja itu Menjadi sangat penting Ini sedikit sejarah Ajaran sosial gereja Yang terakhir Adalah ajaran sosial gereja Tentang alam ciptaan Oleh Paus Franciscus Sudah Satu nomor Yang berikutnya Adalah sharing Dari Keuskuman Agung Jakarta Kenapa Keuskuman Agung Jakarta Sejak tahun 2016 Eh sebenarnya 2021 Keliru lagi 2022 Sampai 2026 Nanti Mengajak seluruh umatnya Untuk mendalami Dan mencari Jalan-jalan baru Memujudkan Ajaran sosial gereja Jadi bagi saya Sangat jelas CU Koperasi Itu adalah Wujud dari Ajaran sosial gereja Yang sungguh Sangat penting Khususnya Di dalam Pemberdayaan Masyarakat Agarung Sudah poinnya itu Tetapi Kenapa Selama lima tahun Keuskuman Agung Jakarta Mengajak Umatnya Untuk Memusankan Perhatian Pada ajaran Sosial gereja Ajaran sosial gereja Itu meskipun Bukunya tebal Sebetulnya Pokok Ajarannya Lima Mau dibuat Enam tujuh Juga boleh Tetapi lima itu kan Pancasila Jilid dua Pancasila Jilid satu Yang kita punya Ajaran sosial gereja Itu Pancasila Jilid dua Yang pertama Adalah Hormat Terhadap Martabat Manusia Kalau kita Mempunyai Rasa Hormat Terhadap Martabat Manusia Janganlah Pernah Martabat Manusia Direndahkan Misalnya Oleh Kemiskinan Oleh Kesenjangan Oleh Karena itu Pokok Ajaran Sosial Kedua Adalah Kebaikan Bersama Kalau kita Sungguh Menghormati Martabat Manusia Salah Satu Konsekuensinya Adalah Terlibat Di dalam Memperjuangkan Terwujudnya Kebaikan Bersama Itu Sebetulnya Tanggung jawab Dari Negara Tetapi Negara Tidak Mampu Menjalankan Tugasnya Itu Sedikit Negara Itu Bisa Menggunakan Kekerasan Untuk Memastikan Bahwa Kesejahteraan Bersama Itu Terwujud Mempunyai Penjara Untuk Orang Orang Yang Merugikan Kesejahteraan Bersama Karena Kesejahteraan Bersama Itu Terutama Adalah Tanggung jawab Negara Kita Sebagai warga Sipil Warga Masyarakat Ikut Terlibat Karena Panggilan Iman Sekali lagi Saya menggunakan Kata Iman Bukan Agama Karena Panggilan Iman Jadi Kalau Ibu Bapak Sudari Sudara Romo Suster Terlibat Di dalam Usaha Mengembangkan CU Atau Apapun Namanya Koperasi Inspirasinya Inspirasinya Adalah Iman Entah Iman Katolik Iman Kristen Iman Islam Iman Hindu Sumbernya Disitu Mengapa Saya Menggunakan Kata Inspirasi Bukan Motivasi Bagi Saya Dua Kata Itu Sangat Berbeda Karena Manusia Itu Terdiri Dari Tubuh Jiwa Dan Rob Tubuh Kita Membutuhkan Makanan Yang Tadi Kita Santap Makan Siap Jiwa Kita Membutuhkan Motivasi Jadi Motivasi Itu Misalnya Seperti Dalam Gerakan Redic Union Ini Saudara-saudara Kita Kok Tidak Mempunyai Akses Tidak Mempunyai Pendidikan Di Dalam Hal Sikap Terhadap Harta Misalnya Terhadap Uang Maka Saya Terdorong Jiwa Saya Terdorong Untuk Membantu Teman-teman Supaya Terlibat Di Dalam CU Menjadi Anggota CU Karena CU Sedau Saya Tahu Bukan Masalah Simpan Minja Kuang Tetapi Pendidikan Saya Ingin Mendampingi Saudara-saudara Saya Supaya Maju Di dalam Sikap-sikap Hidupnya Motivasi Inspirasi Itu Berbeda Inspirasi Itu Berkaitan Dengan Roh Manusia Dari Dari Kata Spiritus Roh Itulah Yang Berkaitan Dengan Iman Nah Pada Tahun Ini Pekuskupan Anggung Jakarta Sampai Pada Tema Solidaritas Tadi Baru Sampai Disitu Belum Saya Sebut Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Yang Nomor Empat Adalah Memberi Perhatian Lebih Kepada Sudari Sudara Kita Yang Kurang Beruntung Saya Juga Sengaja Menggunakan Kata Sudari Sudara Kita Yang Kurang Beruntung Yang Biasa Dikatakan Itu Adalah Mereka Yang Kurang Beruntung Merasa Manda Perbedaan Bahasa Ini Mereka Yang Kurang Beruntung Itu Memisahkan Kita Mereka Saya Kita Tetapi Kalau saya Menggunakan Kata Sudari Sudara Kita Itu Kita Bersama Sama Tidak Ada Eksklusi Mereka Dan Kita Kita Bersama Dengan Sudari Sudara Kita Seperti Apapun Besarnya Solidaritas Dimanapun Di Negara Negara Kaya Apapun Selalu Ada Sudari Sudara Kita Yang Kurang Beruntung Selalu Maka Tema Yang Keempat Adalah Memberi Perhatian Lebih Kepada Sudari Sudara Kita Yang Kurang Beruntung Dan Yang Terakhir Adalah Relasi Manusia Kesejahteraan Manusia Itu Tidak Hanya Dengan Manusia Saja Tetapi Juga Tergantung Dari Alam Kalau Alam Kita Rusak Dan Yang Merusak Adalah Manusia Sendiri Lalu Bagaimana Mungkin Dapat Menjadi Sejahtera Itulah Lima Tema Dari Ajaran Sosial Gereja Hormat Terhadap Martabat Manusia Terlibat Di dalam Mewujudkan Kebaikan Bersama Dan Untuk Itu Perlu Solidaritas Dalam Rangka Solidaritas Itu Memberi Perhatian Kepada Yang Lebih Kepada Sudari Sudara Kita Yang Kurang Meruntung Dan Tanggung Jawab Untuk Menjaga Lingkuman Hidup Saya Berhenti Di sini Atau Masih Lanjut Bapak Moderator Gak Tahu Saya Kalau Lanjut Nanti Saya Melanjutkan Tema Solidaritas Itu Karena Seringkali Kita Menggunakan Kata Yang Sama Tetapi Maksudnya Lain Maka Saya Merasa Perlu Juga Untuk Umat Di Kusupan Jakarta Saya Degelaskan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Solidaritas Dan Bukan Atas Pendapat Saya Sendiri Ini Namanya Ajaran Sosial Gereja Maka Ajaran Resmi Gereja Ajaran Resmi Gereja Itu Mengenai Solidaritas Dikatakan Begini Saya Kutip Ini Saya Kutip Solidaritas Bukanlah Perasaan Belas Kasihan Yang Tidak Jelas Atau Rasa Sedih Gagal Karena Nasib Buruk Sekian Banyak Orang Yang Dekat Maupun Yang Jauh Solidaritas Itu Bukan Perasaan Bukan Belas Kasih Saja Sebaliknya Solidaritas Adalah Ketetapan Hati Yang Mantap Dan Tegun Untuk Membaktikan Diri Kepada Kesejahteraan Umum Artinya Kesejahteraan Semua Orang Dan Setiap Individu Ini Rumusan Resmi Di Dalam Gereza Katulik Mengenai Solidaritas Jadi Solidaritas Adalah Ketetapan Hati Yang Mantap Dan Tegun Untuk Kesejahteraan Bersama Kita Coba Lihat Kata-kata Yang Dianggap Penting Yang Pertama Mengapa Diperlukan Keteguhan Hati Yang Mantap Dan Tegun Nah Ini Para Ibu Dan Bapak Bisa Berbicara Dari Pengalaman Karena Saya Yakin Salah Satu Nilai Yang Berada Di Balik Gerakan Gerakan Seperti Ini CU Adalah Solidaritas Ini Saya Sangat Yakin Aku Yakin Tadi Pertanyaannya Adalah Kenapa Diperlukan Keteguhan Hati Yang Mantap Dan Tegun Sekali Lagi Mestinya Yang Berbicara Bukan Sayang Tetapi Para Ibu Bapak Romo Dan Suster Sekalian Pengalamannya Menjadi Pengurus CU Itu Seperti Apa Kalau Sambil Main-main Pasti Tidak Berit Tidak Berhasil Kalau Tidak Latihan Lebih Dulu Pasti Gagal Maka Ada Pendidikan Tadi Diceritakan Pastur Pun Kalau Mau Ikut Menjadi Pengurus CU Karena Pastur Itu Bicaranya Kitab Suci Menurut Ayat Tetapi Menurut Pendoban Cina Kalau Uskup Mau Menjadi Anggota CU Dan Kemudian Dipilih Jadi Pengurus Siapapun Harus Ikut Pendidikan Itu Mantap Dan Teguh Karena Musuhnya Itu Banyak Musuh Solidaritas Itu Banyak Sekali Apa Misalnya Persaingan Itulah Jenis Pasar Kita Pasar Bebas Kalau Persaingan Itu kan Maunya Siapa Menang Siapa Kalah Dan Kalau Persaingan Bebas Yang Kalah Pasti Yang Lemah Pasti Kalah Padahal Justru Kita Ingin Memberi Perhatian Lebih Kepada Sudara-sudara Kita Yang Lemah Coba Misalnya Kalau Persaingan Bebas Pasar Kita Kan Pasar Bebas Sekarang Kita Berada Di Dalam Sistem Ekonomi Seperti Itu Coba Kalau Kita Persaingan Bebas Ambil Saja Contoh Tadi Malam Itu Manchester City Jadi Juara Liga Inggris Coba Sekarang Manchester City Diadu Dengan Persatuan Sepak Bola Tangerang Siapa Kira-kira Yang Akan Menang Tau Saya Mungkin Manchester City Kakinya Boyok Semua Jatuh Di Lapangan Yang Keras Jadi Musuhnya Banyak Apalagi Kalau Kita Sudah Bicara Tentang Ego Tentang Keseratahan Yang Oleh Rasul Paulus Disebut Penyembahan Berhala Modern Berhala Itu Bukan Patung Berhala Itu Bukan Pohon Berhala Itu Namanya Keserangkahan Jadi Untuk Mengembangkan Solidaritas Diperlukan Ketetapan Hati Yang Mantap Dan Tekun Karena Goda Yang Sangat Besar Kata Kunci Yang Kedua Adalah Kesejahteraan Umum Rumusannya Di Dalam Ajaran Sosial Gereja Begini Saya Kutip Kesejahteraan Umum Adalah Keseluruhan Kondisi Hidup Kemasyarakatan Yang Memungkinkan Baik Kelompok Maupun Individu Untuk Secara Lebih Penuh Dan Kesempurnaan Mereka Yang Dimaksudkan Dengan Kesempurnaan Itu Apa Kesempurnaan Sebagai Manusia Jadi Di Dalam Rangka Ini Ada Istilah Hominisasi Manusia Itu Dalam Bahasa Latin Homo Dan Kalau Kita Mengikuti Teori Evolusi Kita Itu Dulunya Bukan Manusia Tetapi Entah Bagaimana Sampai Pada Suatu Titik Muncullah Manusia Bohu Kalau Melihat Apa itu Acara Di Televisi Yang Berbicara Mengenai Binatang Binatang Itu DNA Manusia Dan DNA Orang Hutan Itu 98 Persen Sama Bedanya Sudah Tidak Usah Dijelaskan Binatang Itu Seperti Apapun Hebatnya Tidak Mempunyai Kasih Manusia Mempunyai Kasih Kira-kira Gampangnya Atau Sopanya Seperti Itu Nah Kesejahteraan Umum Dikatakan Kondisi Kondisi Yang Mutlak Perlu Agar Manusia Mencapai Kesempurnangan Sesudah Kita Menjadi Manusia Tidak Dengan Sendirinya Manusia itu Hidupnya Manusiawi Ada Manusia yang Lebih kejam Daripada Sina Itu Manusia Yang Tidak Manusia Bukan Hanya Menginjak Tetapi Juga Memakan Manusia Sering Seringkali Ada Lelucon Yang Lain Itu Bertanya Hari ini Kita Makan Apa Yang Lain 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 Bertanya Hari ini Kita Makan Siapa Bidahnya Manusia Yang Manusiawi Dan Manusia Yang Tidak Manusia Maka Prosesnya Adalah Humanisasi Dari Kata Humanisasi Berkembang Menjadi Humanisasi Menjadi Semakin Manusia Nah Kondisi Yang Kutlak Permilih Harus Diciptakan Tidak Datang Sendiri Harus Dipastikan Supaya Kondisi Kondisi Itu Sungguh Sungguh Ada Yang Dimaksudkan Kondisi Itu Apa Misalnya Fasilitas Yang Vital Seperti Pendidikan Kesehatan Kepastian Hukum Penghormatan Terhadap Hak-hak Asasi Manusia Itu Adalah Kondisi Kondisi Yang Perlu Supaya Kesejahteraan Umum Itu Tercabai Kalau Hukumnya Tidak Jelas Pelaksanaannya Tidak Jelas Lalu Nanti Ada Penindasan Atas Nama Hukum Kesejahteraan Bersama Tidak Jalan Saya Yakin CU Koperasi Bergerak Di Dalam Bidang Itu Menciptakan Salah Satu Kondisi Yang Muntel Perlu Supaya Manusia Dapat Tumbuh Menjadi Semakin Manusiawi Dan Menjadi Sempurna Jadi Meskipun Yang Diurus Itu Adalah Aturan Uang Tetapi Itu Bukan Tujuan Terakhir Tujuan Terakhir Adalah Supaya Dengan Kondisi Yang Perlu Itu Martabat Manusia Semakin Dihormati Martabat Manusia Semakin Dijunjung Tinggi Itu Tujuannya Jadi Sekali Lagi Meskipun Para Ibu Dan Bapak Raman Sustai Itu Mengelola Macam-macam Hal Yang Praktis Itu Bukan Tujuan Itu Adalah Saran Tujuan Antara Supaya Lewat Kegiatan Kegiatan Itu Hidup Manusia Atau Martabat Manusia Semakin Dihormati Ini Abstrak Tetapi Menjadi Sangat Penting Karena Kalau Tidak Sampai Kesitu Nanti Kita Bisa Macam-macam Yang Kita Urus Itu Bisa Sampai Kemana-mana Dan Tidak Sampai Pada Tujuan Yang Paling Pokok Yang Terakhir Solidaritas Dan Partisipasi Namanya Saja Solidaritas Jadi Pasti Yang Namanya Partisipasi Itu Menjadi Penting Pertanyaannya Partisipasi Yang Seperti Apa Ada Dua Aspek Partisipasi Yang Saling Berkaitan Yang Pertama Adalah Partisipasi Dalam Arti Ambil Bagian Dari Kesejahteraan Umum Jadi Saya Mengambil Manfaat Ketika Kesejahteraan Bersama Itu Tercapai Sampai Pada Tingkat Terbentu Saya Dapat Memperoleh Manfaat Dari Kesejahteraan Itu Tujuannya Apa Kembali Lagi Manfaat Itu Tidak Untuk Yang Lain-Lain Tetapi Untuk Dapat Bertunggu Menuju Kesempurna Nah Ini Sekarang Di dalam Bidang Keuangan Bidang Yang Berkaitan Dengan Uang Tantangannya Sangat Sangat Besar Dan Saya Yakin Disitulah CU Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Untuk Membina Para Anggotanya Supaya Mempunyai Pandangan Yang Bagus Benar Baik Mengenai Mengambil Manfaat Itu Mengapa Saya Berkata Begitu Nanti Nanti Kalau Tidak Sojok Penjelasannya Tolong Dimaafkan Dalam Tanda Kuruk Sekarang Ini Muncul Kata Yang Sering Kita Dengar Kita Baca Di Korang Flexing 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 Itu Pamer Memakai Mobil Yang Harganya 8 Miliar Atau Menggunakan Tas Yang Harganya Entah Berapa Menggunakan Sepatu Dan Sebagainya Karena Banyak Orang Yang Sebetulnya Belum Sampai Pada Kemampuan Itu Melihat Ikhlas Keping Pinjamlah Uang Entah Dari Mana Tidak Perlu Untuk Kesejahteraan Keluarganya Tetapi Karena Tergiur Oleh Yang Lain Flexing Lalu Mendapat Nama Diviralkan Dan Sebagainya Akhirnya Kan Hancur Hancur Oleh Karena Itu Yang Mau Saya Katakan Adalah Partisipasi Ambil Bagian Memperoleh Manfaat Dari Kesejahteraan Kesejahteraan Umum Tujuannya Adalah Semakin Menjadi Manusia Dan Saya Saya Yakin Itu Di Dalam CU Diatur Dengan Sangat Baik Pinjam Meminjam Menyimpan Itu Tidak Sembarang Tetapi Dengan Pendidikan Tentu Yang Kedua Adalah Partisipasi Artinya Ikut Membangun Kesejahteraan Umum Saya Saya Membayangkan Di Dalam CU Anggota Anggotanya Mempunyai Dua Peranan Ini Peranan Berpartisipasi Menciptakan Kesejahteraan Umum Lewat CU Dan Yang Kedua Adalah Partisipasi Mengambil Manfaat Menerima Manfaat Dari CU Sekali Lagi Di Dalam Rangka Menjadi Semakin Manusia Terakhir Saya Mengutip Ajaran Resmi Gereja Mengenai Solidaritas Sebagai Rangkuman Dari Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Sekali Lagi Ini Bukan Ajaran Saya Tetapi Ajaran Sosial Gereja Yang Saya Yakini Menjadi Sangat Penting Khususnya Kereja Katolik Pada Jaman Sekarang Bunyinya Begini Pelaksanaan Solidaritas Dalam Setiap Masyarakat Menjadi Sungguh Dilaksanakan Bila Para Warganya Saling Mengakui Sesamanya Sebagai Pribadi Martabat Manusia Solidaritas Membantu Kita Melihat Semua Bukan Sebagai Alat Untuk Yang Memiliki Kemampuan Untuk Bekerja Dan Mempunyai Kekuatan Fisik Untuk Dieksploitasi Dengan Biaya Murah Dan Kemudian Dibuang Setelah Tidak Dibutuhkan Melainkan Sebagai Sesama Rekan Untuk Berbagi Pada Level Yang Sederajat Dengan Diri Kita Sendiri Saya Kira Itu Semangat Di Dalam CU Anggota Anggota Sesama Dan Sederajat Setara Tidak Ada Yang Mau Memperlakukan Yang Lain Sebagai Objek Untuk Diperas Dan Dieksploitas Begini Saja Bapak Ya Sudah Habis Anda Tanya Pertanyaan Saya Sebenarnya Musuh Atau Yang Kita Hadapi Untuk Memujudkan Ajaran Sosial Yang Baik Itu Banyak Salah Satu Adalah Kelompok Kelompok Yang Mengatas Namakan Agama Agama Apapun Untuk Membuat Kita Jadi Bingung Menghadapinya Contohnya Begini Di Satu Tempat Jelas Ini Butuh Kehadiran Pemberdayaan Dan Kami Di Purwarjo Kami Tinggal Di Sebelah Ramad Luqman Satu Tempat Itu Langsung Ada Komen Eh Itu Jeku Itu Kan Asalnya Dari Gereja Itu Aslinya Katolik Itu Itu Gereja Jawa Kan Nah Kalau Nanti Kita Ikuti Dia Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kemudian Sentiman Agama Dimunculkan Dan Seterusnya Tapi Intinya Adalah Pemberdayaan Itu Akan Mengganggu Bisnisnya Nah Ini Contoh Kecil Saja Bagaimana Kita Menikapi Itu Sementara Sikap Kita Jalan Terus Saja Yang Mau Ditolok Ditolok Yang Enggak Biar Sepenting Ojo Ganggu Mesok Tapi Itu Kan Terlalu Remai Mungkin Ramah Punya Komen Bagaimana Mengikapi Seperti Ini Karena Memang Keliatannya Remai Tapi Ini Menentukan Untuk Berhasil Kita Kedepan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Pendeta Lukas Eko Siko Selamat Sian Monsenior Nama Saya Alex Amuntoda Dari CU Beredar Sian Tadi Bapak Uskup Menyebutnya Begitu Gaplang Bahwa Ada Romo-romo Yang Kalau hari ini Tidak Percaya CU Atau Tidak Menduk CU Mohon Dibawakan Itu Secara Pembadi Saya Sangat Setuju Lalu Yang Berikut Tadi Juga Bapak Uskup Menyampaikan Soal Ajaran Sosial Gereja Dan Terakhir Yang Pernah Saya Baca Itu Encyklik Paus Komenikus Tahun 2009 Tentang Kasih Dalam Kebenaran Itu Juga Secara Gaplang Menyebut Kredit Union Dan Terakhir Di 2022 Kalau Saya Enggak Keliru Itu Juga Bapak Paus Franciscus Memberi Penghargaan Kepada Kredit Union Di Korea Dan Kita Harap Suatu Saat Nanti Juga Ini Bisa Terjadi Di Indonesia Pertanyaan Saya Adalah Kira-kira Apa Yang Harus Kredit Union Wujudkan Sehingga Selain Doa Yang Kita Harapkan Supaya Para Romo Bisa Semua Mendukung Tentang Gerakan Kredit Union Tetapi Tindakan Tindakan Nyata Seperti Apa Yang Harus Kami Lakukan Sehingga Paling Tidak Inspirasi Iman Tadi Itu Bisa Tidak Terwujud Di Umat Umat Tertentu Tetapi Di Segala Agama Lalu Juga Kredit Union Seperti Apa Yang Mungkin Menurut Bapak Usuk Kedepan Itu Bisa Menjawab Tantangan Tantangan Yang Tadi Disebutkan Dari Saya Cukup Terima Kasih Bapak 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 Lukas Saya Kira Yang Bapak Lakukan Sudah Itu Dijalankan Sebagai Perbagian Bapak Lukas Ya Umat Kristiani Itu Kan Berusaha Untuk Mengikuti Yesus Yesus Kristus Semakin Setia Dan Teguh Yesus Itu Gabarnya Kan Macam Macam Tetapi Salah Satu Gabar Yang Sangat Mencolok Adalah Ia Selalu Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasihan Ketika Melihat Penderitaan Orang Ini Jadi Klas Sekir Bapak Pasti Faham Betul Itulah Wajah Salah Yang Mempengaruhi Iman Wajah Alam Atau Di Dalam Kisah Para Rasul Top 10 Ayat 38 Ini Saya Ingat Karena Baru Saya Baca Tadi Baik Itu kan Petrus Berkotbah Mengenai Yesus Yang Rajin Berkeliling Sambil Berbuat Baik Sudah Bertekun Di dalam Perbuatan Baik Itu Kalau Ada Yang Mengalami Dan Itu Masuk Akal Ya Kita Mencoba Untuk Menghilangkan Yang Mengalami Itu Saya Ambilkan Contoh Ada Kadang-kadang Uman Katolik Yang Ingin Berbuat Baik Tetapi Datangnya Itu Pakai Seragam Ini kan Sudah Membuat Jarak Oleh Karena Itu Kalau Memang Mau Berbuat Baik Tidak Usah Pakai Bendera Bendera Agama Maksud Saya Beneran Dilepaskan Baju-baju Seragam Gereja Dan Itu Menjadi Sangat Penting Ketika Kita Masuk Di Dalam Bukan H Hal C Tetapi Di Dalam Tangga Bencana 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 Kemanusiaan Jelas Kita Sebagai Sesama Masuk Kesitu Untuk Sungguh Sungguh Menunjukkan Bahwa Hati Kita Tergerak Itu Saya Kira Bapak Di Lapangan Pasti Lebih Tau Dari Bapak Saya Moga Lama Kelamaan Gangguan Gangguan Seperti Itu Akan Gila Kita Mempunyai Harapan Besar Bapak Alex Mengenai Mengenai Apa Jadi Itu Yang Terakhir Ini Tanda Bahwa Usianya Sudah Banyak Tentang Kredit Union Harus Seperti Apa Untuk Menjawab Tantangan Yang Tadi Dikam Bagus Pertanyaan Sangat Bagus Dan Jawaban Saya Itu Teoretis Dalam Gereja Katolik Itu Ada Yang Namanya Spiritualitas Keterlibatan CU Itu kan Bentuk Keterlibatan Di Dalam Konteks Masyarakat Yang Berbeda Supaya Sampai Kepada Jawaban Itu Yang Bapak Tanyakan Yang Namanya Spiritualitas Keterlibatan Itu Langkahnya Tiga Satu Pasti Sebagai Orang Periman Kita Berdoa Muncul Istilah Baru Dalam Hal Doa Biasanya Doa Itu kan Doa Permohonan Doa Bujian Doa Syukur Dan Sebagainya Ada Satu Doa Yang Perlu Diperkenalkan Yaitu Doa Mohon Kecemasan Hal Baru Menarik Doa Mohon Kecemasan Tapi Bukan Kecemasan Yang Membuat Orang Stress Bukan Itu Adalah Doa Yang Isinya Adalah Agar Saya Sebagai Murid Sebagai Orang Beriman Tidak Puas Dengan Keadaan Saya Sekarang Merasa Tidak Cukup Berbuat Baik Sehingga Kalau Saya Merasa Cukup Saya Sudah Berbuat Banyak Mengenai 12 13 14 10 Kalau Begitu Namanya Puas Diri Tetapi Seorang Beriman Yang Ingin Bertumbuh Di Dalam Spiritualitas Keterlibatan Mesti Mendaraskan Doa Mohon Kecemasan Itu Tuhan Bebaskanlah Aku Dari Rasa Puas Diri Supaya Berdoa Mohon Agar Tuhan Mencarikan Membukakan Jalan-Jalan Baru Yang Tersedia Supaya Lewat Jalan-Jalan Baru Itu Saya Semakin Mampu Berbuat Satu Yang Kedua Doa Memang Tidak Cukup Karena Kita Dianugerai Akal Budi Maka Ketika Kita Berhadapan Situasi Misalnya Pertanyaan Yang Bapak Ajukan Apa Yang Harus Dilakukan Mulai CU Maka Jawabannya Adalah Yang Kedua Membuat Analisa Analisa Antar Disiplin Karena Realitas Kita Sangat Kompleks Bukan Hanya Masalah Ekonomi Bukan Hanya Masalah Sosial Politik Tetapi Juga Masalah Budaya Masalah Macam Macam Masalah Sejarah Maka Yang Namanya Analisa Sosial Mesti Melibatkan Berbagai Macam Ahli Di Dalam Berbagai Macam Bidang Untuk Melihat Realitas Yang Dihad Seperti Apa Sebetulnya Harapannya Ketemu Dengan Bantuan Berbagai Macam Ahli Lintas Ciling Nah Kalau Doanya Sudah Begitu Analisanya Sosial Sampai Kepada Jawaban Langgerakannya Adalah Ini Itu Jawabannya Bukan Saya Yang harus Menjawab Bukan Orang Lain Yang harus Menjawab Tetapi Pertanyaannya Adalah Yang bisa Dijawab oleh Siapapun Dalam Tingkat Yang Berbeda Beda Yaitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Kehidupan Lingkungan Hidup Lingkungan Mertabat Manusia Itu Semakin Dihormati Supaya Lingkungan Hidup Kita Menjadi Semakin Manusia Itu Pertanyaan Tetap Untuk Mengajukan Pertanyaan Itu Tidak Semua Orang Mampu Mengajukan Pertanyaan Tidak Mungkin Tidak Mampu Apalagi Menjawab Karena Agar Saya Agar Kita Dapat Mengajukan Pertanyaan Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Lingkungan Hidup Kita Menjadi Semakin Manusia Dalam Hal Ini CU Kita Semakin Manusia Diperlukan Yang Namanya Kompetensi Etis Kompetensi Etis Yang pertama Namanya Belah Rasa Confession Nah Kalau Jawabannya Itu Pertanyaannya Diajukan Masalahnya Jelas Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Bukan Saya Nah Itu Membutuhkan Kompetensi Etis Yang kedua Yaitu Yang Namanya Kerjasama Kerjasama Itu Bukan Sekedar Teknik Menurut Saya Kerjasama Kemampuan Kerjasama Itu Adalah Kompetensi Etis Kita Itu Kalau Berkenar Gampang Ngomong Jelek Tentang Orang Lain Gampang Tetapi Kalau Bekerjasama Tidak Cukup Mempelajari Teknik Teknik Kerjasama Di Dalam Bagi Kita Harus Ada Kompetensi Kemampuan Untuk Bekerjasama Jawabannya Tergantung Dari Kita Pertanyaannya Kan Menjadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Jawabannya Bukan Dari Orang Lain Bukan Dari Saya Apalagi Tentang Dari Komunitas Itu Sendiri Karena Masing-masing Komunitas Masing-masing Cebu Yang Dihadapi Situasinya Berbeda Saya Berikan Contoh Kalau Pertanyaan Itu Dia Juga Kepada Saya Berikan Contoh Ibu-ibu Wanita Katoli Republik Indonesia Di Dalam Situasi Konkret Konteks Jawabannya Mari Kita Mendirikan Tempat Pendidikan Anak Itu Jawabannya Karena Disitu Daerah Pabrik Keluarga Keluarga Buru itu Keluarga Buddha Bapaknya Ibunya Bekerja Siapa Siapa Yang Mendampingi Anak Sesudah Berdoa Membuat Analisa Sosial Bertanya Jawabannya Mari Kita Dirikan Tempat Penitipan Anak Tetapi Kalau Yang Mengajukan Pertanyaan Itu Adalah Bota DPRRI Jawabannya Pasti Bukan Mendirikan Tempat Penitipan Anak Konteks Legislasi Maka Jawaban Mereka Pastilah Atau Seharusnya Mari Kita Rumuskan Undang Undang Yang Berpihak Kepada Sudara-sudara Kita Yang Kurang Itu Jawabannya Kalau CU Nah Nanti Silahkan Komunitas CU Pak Alex Membuat Langkah-langkah Seperti Ketemunya Amanya Itulah Jawabannya Itu Cara Saya Mengindah Dari Berjawabannya Ya Luar Biasa Ya Ya Balik Saya Kira Mengingat Waktu Juga Kita Harus Akhiri Ini Yang Katakan Satu Perempuan Masih Ada Satu Mangkat Tangan Masih Bisa Betul Ya Oleh Oleh Silahkan Kasih Pak Ustad Pak Agus Ijin 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 Bukan Dari Hikungan Kereja Ini Teripah Ya Sepoko Arang Cipuan Waduduk Mancing Ikan Melanak Saya Biasa Sipangi Lagi Semuara Berasal dari Kota Pontian Monsignor Ijin Saya Mencatat Apa Yang Bapak Uskup Sampaikan Tadi Memang Tidak Jauh Beda Tapi Persoalan Saya Pikir Sama Saja Kalau Di kita Itu Dibilang Begini Tidak Menyak Menyek Ayat Tidak Tidak Dibilang Iman Tanpa Perbuatan Ada Mati Tapi Perbuatan Tanpa Iman Samsu Penjara Kita Kadang-kadang Bangunan Rumah Ibadah Kita Megah Terus Berubah Dan Berubah Tetapi Kenyataannya Di samping Kiri Kanan Depan Belakang Ada Saudara-saudara Kita Yang Kurang Beruntung Padahal Kalau Di kami Itu Ada Tok Sumbangan Itu Mungkin Tempat Ada Kolekte Ada Perbuluhan Dan Lain-lain Selain Saya Tidak Hapal Sedikit Ini Menarik Sampai Hari Ini Pun Seu Itu Beragama Katolik Dianggap Padahal Tidak Pernah Seu Itu Masuk Terang Raksana Kami Capek Juga Menyingatkan Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Itu Tapi Ada Anggapan Masih Sampai Hari Mudah-mudahan Pertobatan Sudah Terjadi Ini Pertanyaan Tari Adalah Kalau Kita Mampu Tapi Kita Di sebelah Kanan Kiri Kita Ada Anak Yatuh Terlantak Semuanya Kita Pun Dianggap Termasuk Tidak Beriman Belum Ajaran Itu Setiap Khotbah Setiap Kegiatan Misalnya Hidul Fitri Atau Khotbah Tahan Ayat Segala Macam Hari Itu Menarik Sejati-jadinya Besok Dia kacau Lagi Kalau Hari Minggu Dia datang Kegiatan Dia kacau Lagi Ini Rusak Nah Mungkin Ada Tips Tunjuk Tunjuk Ajar Kalau Menyebut Yang Orang Melayu Apa Tips Supaya Itu Tetap Stabil Saya Tidak Menyebut Kadang Kiri Kadang Iman Kadang Turun Kadang Naik Kalau Jauh Ini Kadang Naik Turun Jadi Mungkin Ada Tunjuk Ajar Yang Spesifik Buat Umat Kami Umat Dalam Tanda Perhatian Luas Apa Yang Bisa Menyadarkan Itu Semua Karena Dalam Tunjuk Ajar Kitab Dalam Kitab Agama Kami Ada Warang Warang Itu Tapi Tidak Sulit Apakah Tuhan Menghendaki Tidak Menjadi Menjadi Manusia Sehingga Banyak Sekali Kebahan Dalam Hada Kehidupan Kita Padahal Jelas Dalam Doa Teman-teman Yang saya Dengar Jangan Masukkan Kade Dalam Perjumpaan Masih Kena Jumpah Saya Terima kasih Assalamuala 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 Waalaikah Mau kita Disbusi sampai Jam berapa Begini Bapak Ustadz Ya Kita Berbicara Mengenai Yang Seharusnya Dan Yang Senyatanya Saya Begini Saja Sebagai Contoh Yang Seharusnya Itu Seperti Apa Tadi Bapak Ustadz Sudah Menceritakan Tapi Saya Ingin Memberikan Apa Ya Ilustrasi Yang Berbeda Di Dalam Bahasa Indonesia Asal Usulnya Bahasa Arab Ada Tiga Kata Yang Akar Katanya Sama Yaitu Kalik Sang Pencipta Makhluk Ciptaan Akhlak Mulia Perilaku Yang Mulia Itu Katanya Sama Jadi Mesti Nilainya Maknanya Juga Saling Berhubungan Seharusnya Kalau Manusia Itu Sadar Bahwa Dunia Itu Makhluk Makhluk Ciptaan Maka Dengan Sendirinya Mestinya Dia Bersembah Sujud Kepada Sang Kalim Itu Kan Dan Ketika Bersembah Sujud Kepada Sang Kalim Mestinya Dia Bersembah Bakti Dalam Perlaku Yang Baik Kepada Sesama Itu Seharusnya Tetapi Tuhan Allah Menciptakan Manusia Dengan Kebebasan Tidak Memaksa Karena Menghormati Kebebasan Manusia Sebagai Makhluk Yang Mulia Sebermartabat Sebagai Makhluk Sekali Yang Mesti Bersembah Sujud Kepada Allah Bersembah Bakti Dalam Perlaku Yang Baik Nyatanya Tidak Karena Apa Ini Mohon maaf Kalau Sebasti Ya Karena Dosa Manusia Nggak Ngomong Tentang Dosa Akhirnya Dosa Manusia Itu Yang Paling Dasar Apa Keserangkahan Manusia Yang Mestinya Sadar Bahwa Dirinya Makhluk Ingin Menjadi Seperti Tuhan Itu Dosa Yang Paling Dasar Serakah Tidak Sadar Bahwa Dirinya Itu Adalah Makhluk Ingin Menjadi Tuhan Hancurlah Segala Dara Itulah Sebabnya Kalau Di Dalam Daftar Dosa Itu Daftar Dosa 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 Yang Paling Akar Itu Apa Keserangkahan Keserangkahan Dalam Arti Yang Seluas Luas Disebut Berhala Tadi Saya Mengatakan Berhala Itu Bukan Batu Bukan Patung Bukan Pohon Tetapi Keserangkahan Yang Ada Di Dalam Hancurlah Saya Hanya Bisa Berkata Begitu Sampai Akhir Jangan Rupanya Masalah Itu Tidak Selesai Jadi Itulah Sebabnya Tadi Dikatakan Ketetapan Hati Yang Tegun Dan Apa Tadi Mantap Karena Kalau Tidak Kita Melihat Ambil Contoh Kita itu Diajari Untuk Tidak 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 Membuang Sampai Di Tempat Yang Tidak Semestinya Itu Diajari Terus Tetapi Kalau Saya Yang Diajari Seperti Itu Melihat Warung-warung Di Binggir Dalam Itu Membuang Sampai Di Selokan Saya Lagi Menjadi Kecil Hati Dan Apa Gunanya Saya Mengikuti Nasihat Itu Kalau Saudara-saudara Kita Yang Sekian Banyak Membuang Sampai Semua Nah Kalau Kita Lalu Tergoda Kita Ikut Yang Tadi Tapi Kalau Kita Tekun Mantap Kalaupun Orang Lain Melakukan Apapun Saya Tidak Akan Melakukan Yang Sampai Itulah Namanya Tekun Mantap Tetapi Mungkin Sebaiknya Pak Ustaz Yang Berkota Sekarang Bukan Saya Jadi Menurut Saya Pak Itulah Yang Namanya Bagi Saya Pribadi Yang Namanya Keutamaan Harapan Jadi Meskipun Situasi Itu Tidak Seperti Yang Saya Bayangkan Saya Tetap Berharap Bahwa Pada Waktunya Nanti Entah Kapan Entah Bagaimana Yang Baik Itu Akan Menjadi Ternyata Dan Harapan Itu Tidak Sekedar Menunggu Harapan Itu Anda Melakukan Sesuatu Kalaupun Yang Lain Tidak Melakukan Tetapi Saya Melakukan Itu Karena Saya Yakin Ini Baik Ini Terima